Kau bisa kakak Jangan menunggu dan krikras Mok lumes Bicara Besok kita akan mengandalkan pagelaran wayang Semalam suntuk Dengan dalang Ki Warsenos Leng Dari Solo Ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Dan kita kemudian menggunakan Tokoh wayang yang kepemudaan Yang cocok dengan suasana kepemudaan Yaitu Wisang Geni Dan kemudian kita kaitkan dengan Peran partai kita yang sekarang ini Kita akan menjadi partai oposisi Sehingga judul lakonnya Wisang Geni Gugan Jadi Wisang Geni ini kan anak Pandawa Jadi Pandawa itu kan ada Pandawa 5 Ada Punto Dewo Ada Parikudoro Ada Arjuna Ada Nakulo Ada Satewo Nah ini generasi di bawahnya Anak-anak dari para Pandawa ini Nah ini kan ceritanya konteknya Pada saat Apa namanya Pandawa kalah dadu Itu kan kemudian para Pandawa Menyerahkan begitu saja Kerajaannya kepada Astina Dan oleh karena itu Ini anak-anak muda ini Merasa tidak rela Kalau kerajaannya diberikan kepada Turyudono Yang dikenal sebagai Raja yang angkara murka Nah inilah kemudian Kesempatan itu digunakan Dengan barisan anak-anak mudanya Ada Ada apa namanya Ada Wisang Geni Ada Antoseno Nah itu kemudian Mereka merebut kembali Yang menggugat kembali Penyerahan dari kerajaan itu Kepada Para Astina Ya jadi kan kita Perlu apa manggil Apa manggil Artinya sebagai seorang oposisi Ya kita mesti harus cerdas Sebagaimana yang disampaikan oleh Tampilkan oleh sosok Wisang Geni Dan juga harus Kuat sakti Untuk bisa Melawan Para Angkara murka Pendukung angkara murka Ya sebetulnya kalau dalang ini Kita gak milih-milih Teman karena Kesempatan saja ya Waktu itu ada beberapa dalang Yang kita ajak Dan sudah Pada mananya Agak mendekati Kesepakatan Tapi kemudian kan kita memilih Supaya Penyelenggaraan ini Pas waktunya tepat Harapannya Belum musim hujan Ya kan Kalau besok ini kan Masih harapannya Oktober Akhir Oktober ini Belum musim hujan Sehingga kita bisa Mengharapkan penonton Yang berjumpah banyak Ya karena budaya juga ya Artinya kita kan Tidak melepaskan diri Karena dakwah kita ini Dakwah yang menyeluruh Tentu tidak hanya Aspek politik saja Yang kita kembangkan Tetapi juga seluruhnya Menganggung dakwah Dakwah umum Dakwah kuadu umat Juga kepada Dakwah budaya Sini budaya Karena Masing-masing sektor ini Punya peran masing-masing Ya kan Yang tidak bisa Yang satu Bisa diharapkan Mengenalaskan seluruhnya Tapi semuanya Rujuk kemas bersama-sama Sehingga bisa Memberikan kontribusi Yang optimal Bagi Kejahteraan masyarakat Terima kasih